Intro Untuk di adegan selanjutnya nanti bisa kita lihat di mana Dini yang kali ini berada di sebuah rumah sakit Nampaknya kabar bahagia terpancar dari seorang Andrew yang kali ini sudah mencari beberapa hari Dan Alhamdulillah semua pun sudah mulai menemukan titik terang setelah Dini disini berhasil ditemukan timsar dan warga setempat yang ikut serta membantu untuk mencari tahu tentang keberadaan Dini Dan Alhamdulillah semuanya ataupun para penonton pun bakal dikejutkan dengan adanya sosok Dini ini Karena memang sosok Dini ini sangatlah ditunggu oleh Andrew dan juga keluarga Dimana Dini akan menjadi peran penting dalam sebuah masalah yang telah terjadi terhadap Dini dan juga Sakinah selama ini Bahkan mungkin juga disini akan menjadi salah satu titik kebenaran dimana Dini akan mengungkap semua kebenarannya tersebut guys Dini yang saat itu sempat koma yang pada akhirnya setelah sekian jam Andrew dan juga Namira berada di sumah sakit menunggu Akhirnya Dini pun disini berhasil siuman dan ia juga sempat sadarkan diri Karena nyawa Dini disini sempat tertolong guys dan pada akhirnya disini pun Dini mengambilkan ataupun meminta tolong kepada Andrew untuk mengambilkan sebuah ponselnya tersebut Dimana Dini pun menceritakan tentang apa yang terjadi sebenarnya Bahkan Dini juga sempat menduplikat ataupun video-video yang telah merekam sebuah kejadian pesan suara antara ancaman Pak Bram terhadap Dini pada saat itu ketika berada di rumah sakit Yang memang kala itu Andrew sedang mengalami sebuah kecelakaan guys Disitu Dini juga sempat menceritakan semuanya kepada Andrew dan juga Dennis terutama Sakinah Karena disini mereka semua sudah menyaksikan ditambah Pak Bram yang saat itu sempat gurudak-guruduk datang ke rumah sakit Setibanya di rumah sakit disini Pak Bram juga sempat dikejutkan dengan adanya pengungkapan kebenaran yang dimiliki oleh Mbak Dini ini guys Disini Dini pun menceritakan semuanya kronologis dari awal kejadian ketika dirinya ingin menyelamatkan Sakinah Dan adanya pengakuan dari Dini sendiri kalau Pak Bram yang saat itu telah melakukan tindakan kecelakaan terhadap Andrew yang kali ini memang benar-benar akan mengungkap dari titik awal ketika awal pertemuan Flora dan juga Dennis Dan disitulah dimana Dini pun mulai mengungkap semua tentang kejahatan yang dimiliki Flora dan juga Bram Lantas apakah reaksi Pak Mario saat ini setelah mengetahui kalau selama ini calon menantu idamannya tersebut memang benar-benar menjadi dalang eksekutor Di wali kecelakaan Dini dan juga Andrew dan juga Sakinah Namun sebelum lanjut juga ya guys ke pembahasan dan ke alur videonya bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron bida dari surgamu Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu serta doakan bida dari surgamu ke depannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas Untuk di adegan selanjutnya dimana nantinya Dini akan mengungkap semua perkataan ancaman dari seorang Bram terhadap dirinya Bahkan kali ini Dini juga menceritakan kalau Bram akan menjadi dalang eksekutor untuk supaya bisa menghabisi Sakinah dari muka bumi ini Lantas ataupun dasar dari hal apa yang menyebabkan Bram pun sangat begitu membenci Sakinah Kalian pun sudah menyadari dan kalian juga sudah mengetahui tentang perihal ini guys Dimana Pak Bram yang sangat tidak suka dengan perlakuan Sakinah yang kali ini selalu menjauhkan flora dari Dennis Wajar saja kalau memang Sakinah saat ini menjauhkan flora dari Dennis Karena memang saat ini Dennis adalah sosok suami yang sah bagi Sakinah Sakinah mempunyai hak dan kewajiban untuk bisa merebut Dennis dari tangan flora Kalaupun flora memang mantan kekasih dari Dennis itu dulu dan masa lalu Dan bukanlah lembaran baru dari kehidupan masa depan dari seorang Dennis Dennis yang saat itu sempat merasa bengong dan terkejut sekali ya guys Setelah apa yang diceritakan kepada Dini terhadap semuanya Dimana Dini disitu juga menceritakan kepada semuanya termasuk Sakinah Karena memang Sakinah disini menjadi salah satu korban juga Kalaupun tidak ada Dini disini Sakinahlah menjadi korban Tentunya Sakinah disitu merasa berterima kasih Karena ia pun selama ini merasa disalahkan Dan ia juga merasa kalau dirinya berhutang budi yang cukup besar Dan Sakinah juga merasa berhutang nyawa terhadap Mbak Dini Namun perihal dimana kita juga mengetahui kalau Mbak Dini yang saat itu memang sangatlah begitu baik dan bijak Yang nampaknya Mbak Dini pun disini sangatlah begitu Tidak merespon hal-hal yang sedikit tidaknya negatif terhadap dirinya Bahkan Mbak Dini sendiri disini hanyalah ingin mau Kalau Sakinah dan juga Dennis itu bisa bersatu Tentunya dengan adanya konflik kejahatan yang dimiliki oleh Mbak Dini Yang terjadi di antara permasalahan ini yang membuat kita pun semakin penasaran Bahkan kita juga bisa melihat bahwasannya Mbak Dini saat ini Membawakan sebuah ponsel bukti tersebut Karena Mbak Dini disini tidak mau guys Tidak mau apabila sebuah ucapannya tersebut Hanyalah sekedar materi ataupun tidak adanya praktek Alias bukti Dimana Mbak Dini sendiri disini membawakan sebuah ponselnya tersebut Dan di ponsel tersebut pun menyebarkan sebuah video tentang adanya ancaman Bram terhadap Mbak Dini Karena memang pada saat itu dengan cerdas dan cerdiknya dari Mbak Dini ini guys Dimana Mbak Dini sempat merekam adanya ancaman Bram terhadap Dini Yang saat itu berada di rumah sakit bersama Andrew guys Dan kita juga bisa melihat bagaimana reaksi dari seorang Dennis yang begitu sangat sok dan terkejut Kalau semua ini adalah ulah dan kelakuan dari si bebengus Plora dan juga Bram Yang pada akhirnya Dennis pun disitu langsung saja dengan sigap menghubungi pihak polisi Untuk supaya ditandak lanjuti permasalahan ini Dan seperti kita ketahui dari janji seorang Dennis yang kali ini benar-benar tegas terhadap Bram Yang selama ini kalaupun Bram menjadi dalang eksekutor dibalik semua ini tentu Dennis tak segan-segan membawa semua permasalahan ini ke jalur hukum Dimana Dennis sendiri disini yang akan menggirin Bram Wono Dan juga si ular Plora yang akan benar-benar mendekam dalam sebuah penjara Dan apa juga disini bisa melihat ya guys kalau si Plora ini yang masih belum mengakui Membuat kita pun semakin kesal padahal bukti-bukti Dan semua ucapan-ucapan dari orang-orang yang telah mengarah Kalau semua dalang dibalik permasalahan ini adalah Plora dan juga Bram Tapi disini Plora masih tidak menyerah dengan pengakuan tersebut guys Ini yang sangat membuat para penonton dibikin jengkel Karena dalam alur cerita nanti malam mungkin sedikit tidaknya ada sedikitnya rahasia yang dimiliki Bram itu terbongkar Namun pada awalnya disini kita pun bisa sangat senang ya guys Karena kita juga disini akan memahami dan situasi ini sangatlah begitu konflik Bagaimana alur cerita ini cukup berkembang dalam karakter dari peran dini Yang akan menjadi penengah dan keberanian diantara bak dini ini yang cukup membuat Kehidupan Dennis dan juga Sakinah akan benar-benar terancam Bagaimana tidak kita bisa menyaksikan dari seorang dini ini akan mengungkap semua kejahatan Dari titik awal sampai titik jet yang akan benar-benar diungkap oleh dini guys Dalam sebuah ponsel tersebut menjadi salah satu bukti yang kuat Dimana nantinya dini pun akan benar-benar mengatakan semuanya Dan memberikan bukti ini kepada pihak polisi maupun keluarga dari Fak Mario dan juga Dennis Sehingga kita pun bisa menyingat kali ini ya guys Kalau Sakinah disitu juga sangat begitu ngejenghuk Dimana Sakinah juga tidak tahu apa yang mesti ia ucapkan saat ini kepada bak dini Yang ia saat itu mendengar Kalau bak dini saat itu sempat diselamatkan oleh warga setempat Karena bak dini sendiri merelakan nyawanya demi saudara iparnya tersebut yaitu Sakinah Ini adalah salah satu pengorbanan yang cukup bijak guys Dimana kita pun semua tidak akan ada yang percaya dengan adanya pengertian dan kebaikan dari seorang dini terhadap Sakinah Nah guys disini juga kita pun akan menyaksikan langsung Kalau Andrew disini dan juga Dennis akan benar-benar menghubungi pihak polisi Dan menjebloskan Flora dan juga si Bramone ini ke dalam sebuah penjara Setelah adanya bak dini yang saat itu berada di rumah sakit Mengakui semua perbuatannya kalau dalang dibalik semua ini adalah Bramono dan juga Flora Lalu bagaimana kalur cerita selengkapnya Dan kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya nanti malam Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax